Pencuri mobil tewas terpeleset di selokan saat dikejar masa. Mayat seorang pria tanpa identitas diduga pelaku pencurian ditemukan tergeletak di sebuah selokan di Jalan Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Sebelumnya, balik apes ini, kedapatan mencuri mobil seorang warga di depan sebuah warung. Diduga panik karena aksinya ketahuan, pelaku pun lari dan terpeleset saat hendak melompati tembok selokan. Menurut keterangan para saksi, peristiwa pencurian bermula saat pemilik mobil tengah menyantap nasi kuning di warung dan meninggalkan mobilnya terparkir dengan kondisi mesin menyala. Saat pemilik lengah itulah, pelaku diduga beraksi. Menyadari mobilnya dicuri, korban pun berusaha mengejar sambil berteriak minta tolong warga. Hingga pelaku akhirnya dapat dihentikan sekitar 500 meter dari TKP. Pelaku yang panik akhirnya memilih kabur dengan cara berlari. Pelaku diduga berusaha melompati sebuah selokan, namun justru terpeleset dan menabrak tembok selokan. Hingga tewas di lokasi. Jika kami lihat di pada saat telah TKP, untuk tanda-tanda kekerasan di badan itu nihil. Tetapi sementara kita pendalaman. Hingga kini, aparat Polsek Tamalate telah memeriksa 4 orang saksi, termasuk pemilik mobil yang kendaraannya sempat dibawa kabur.